Hati yang tidak membenci siapapun, ya, itu adalah hati yang sehat, teman-teman. Dan hati yang sehat adalah modal untuk seseorang dapat meraih nilai di sisi Allah SWT. Maka kalau kita bicara tentang hati, kata Allah SWT, sebagaimana yang disebutkan, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, beliau menyampaikan, Ketahuilah bahwa segumpal darah tersebut adalah, Nah, hati ini ketika ia sehat, ia tahu siapa yang harus dia cinta. Dan ketika hati itu sehat, maka dia akan tahu bahwa cinta seharusnya ia persembahkan kepada Allah SWT. Nah, ketika dia mencintai Allah SWT dengan sungguh-sungguh, ia tidak akan kenal dengan rasa benci terhadap siapapun, sebab dia faham semua manusia adalah hamba Allah SWT. Nah, kalau saya ditanya tentang, gimana nih caranya biar punya hati yang tidak membenci siapapun? Teman-teman, sehingga sekalian, setidaknya kamu harus selalu mengingat-ingat tiga hal. Kalau ingin memiliki hati yang tidak membenci siapapun, setidaknya kamu harus mengingat tiga hal. Yang pertama, hati kamu itu harus mengingat keimanan, harus mengingat makna la ilaha illallah. Tidak ada apapun terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Memahami makna la hawla wa la quwata illa billahi la'adhi l'adhim. Tak ada siapapun memiliki kekuatan untuk mendatangkan kebaikan, tak ada siapapun memiliki kekuatan untuk mendatangkan keburukan, melainkan semuanya adalah dari Allah SWT. Artinya, ketika kamu membenci seseorang karena orang tersebut melukaimu, misalnya, karena orang tersebut mendatangkan bahaya bagimu, misalnya, karena orang tersebut mencuri hartamu, misalnya, karena orang tersebut membuatmu sakit, menyakitimu, misalnya, menggores luka, misalnya, gitu ya, kamu harus tahu bahwa pada sejatinya tidak akan ada luka terjadi, tidak akan ada sesuatu apapun dari kepahitan terjadi, kecuali dari Allah SWT. Sebab la hawla wa la quwata illa billahi la'adhim. Tak ada kekuatan untuk bisa mendatangkan kebaikan, dan tak ada kekuatan untuk bisa menghindar dari keburukan, melainkan semuanya datang dari Allah SWT. Ketika iman tersebut kuat di dalam hati kamu, maka kamu akan melihat semua orang sebagai hambanya Allah. Kamu akan melihat semua kejadian sebagai hembusan-hembusan Allah SWT, sebagai pergerakan-pergerakan Allah SWT. Karena kemudian menjadi sesuatu yang indah semuanya, sebab kamu melihat Allah pada semua. Ketika hati kamu cinta kepada Allah SWT, dan kamu melihat semua yang terjadi itu adalah dari Allah SWT juga, maka kamu tidak akan mampu untuk membenci siapapun. Sebab membenci seorang hamba adalah membenci kepada pemiliknya, kepada penciptanya, kepada Allah SWT. Selain itu sekalian yang saya muliakan, dan ini yang diajarkan oleh baginda kita kepada para sahabat-sahabatnya. Kalau kita dengar cerita yang disampaikan oleh Anas bin Malik, yang berkhidmah kepada Nabi Besar Muhammad SAW selama 10 tahun, dari sejak kedatangan Nabi Muhammad SAW di Madinah, Sayyidina Anas setiap kali mengerjakan sesuatu hal yang salah, misalnya seperti memecahkan piring lah, anggap seperti itu ya. Dan kalau ada keluarga Nabi Muhammad yang mau menegur, Anas kenapa kamu pecahkan piringnya? Misalnya begitu, Nabi Muhammad berkata, Kata Nabi Muhammad SAW, Biarin Anas, jangan dimarahin, jangan dimarahin Anas. Kalau piring tersebut tidak dikehendaki Allah untuk pecah, piring itu tidak akan pecah. Nabi Muhammad mengaitkan bahwa segala kejadian, itu semuanya pada hakikatnya adalah dari Allah SWT. Dan kalau kita ingat itu, tidak ada sesuatu kejadian apapun, kecuali semuanya sumbernya dari Allah SWT, dan orang semuanya adalah makhluknya Allah SWT, termasuk yang menghadirkan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, itu pun juga dari Allah SWT. Maka kita tahu bahwasannya, semua makhluknya Allah SWT, kita tidak berhak untuk membenci mereka, sebab membenci makhluknya Allah, sebagai bagian dari membenci Allah SWT. dan Allah SWT sudah mengatakan dalam Al-Quran, bahwa yang boleh dipbenci, itu hanya satu saja, yang sekarang sedang diiketin ya, yaitu setan. kata Allah SWT, sungguhnya setan itu adalah musuh kalian, silahkan kalian benci dia, silahkan kalian jadikan ia sebagai musuh kalian. Jadi kalau kita mau benci sama orang, tinggal kita lihat saja, setan apa bukan? Kalau dia bukan setan, berarti kamu tidak pantas untuk membencinya, teman-teman. Nah kalau kamu tahu, tapi usazah, dia walaupun manusia, tapi kelakuannya setan gitu. Tinggal lihat saja, bulan Ramadan ini, masih ada apa enggak? Kalau dia masih ada, artinya dia manusia. Kalau dia manusia, ya berarti tidak ada, tidak layak bagi kita untuk membencinya, sebab seburuk apapun orang, seburuk apapun manusia, dia masih mungkin untuk memiliki kesempatan menjadi orang yang lebih baik pada masa-masa di depannya. Kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah tahu. Maka selagi dia adalah manusia, apalagi dia adalah orang yang beriman, dia masih punya kesempatan, masih punya peluang untuk menjadi seseorang yang tercinta di sisi Allah SWT, Kamu membencinya, berarti kamu yang bisa mungkin untuk dibenci oleh Allah SWT karena kebencianmu kepadanya. Ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kamu tahu bahwa semua manusia adalah hamba Allah dan semua kejadian, semuanya adalah dari Allah SWT, meski sepahit apapun, meski seburuk apapun, itu dari Allah SWT, kamu juga akan mengerti bahwa apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Sejujurnya sekalian, apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Gitu ya. Kita tidak punya cukup kemampuan untuk bisa menyingkap hikmah dari semua kejadian. Akan tetapi, kita hanya perlu tahu bahwasannya Allah SWT menciptakan semua hal-hal indah dibalik ujian-ujian tersebut, teman-teman. Dibalik hal-hal pahit yang datang dalam kehidupan kita, dibalik orang menyebalkan yang ada dalam kehidupan kita, itu Allah SWT menyiapkan keindahan-keindahan dalam hidup kita jika kita mampu menghadapinya atau mampu melewatinya dengan cara-cara yang terbaik. Kalau semua orang cinta semua sama kita, dari mana kita bisa belajar mengenai kesabaran? Kamu bisa bayangkan andai semua orang di awal dakwahnya Nabi semuanya cinta sama Nabi Muhammad SAW, tentu tidak ada ceritanya perjuangan dalam dakwah. Tidak ada ceritanya orang bisa tahu kesabarannya Nabi Muhammad itu seperti apa. Harus ada Abu Lahab, harus ada Abu Jahal dalam kehidupan Nabi untuk kita bisa tahu seperti apa mulianya akhlak Nabi Besar Muhammad SAW. Sebab orang-orang yang beriman itu seperti kayu gahru, teman-teman. Dia semakin dibakar, semakin wangi. Semakin panas, semakin wangi. Semakin berasap, semakin wangi. Nah, itu jadi kita harus tahu bahwasannya hati yang selamat, hati yang cinta kepada Allah SWT, dan hati yang cinta kepada Allah SWT tahu bahwa semua manusia adalah hamba-hambanya Allah, semua kejadian, itu adalah ketetapan dari Allah SWT, karenanya dia faham bahwa apapun yang Allah SWT tetapkan adalah yang terbaik, dia pun mencintai semua orang. dia pun mencintai segala kejadian sebab dia tahu bahwa Allah SWT mempersiapkan segala hal-hal yang indah dibalik semua itu.